Jangan lari! Kamu lari! Kamu motor gimana? Tidak tak. Kepala w Sekretaruh! 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 Pada saat patroli, kami bersama juga ada dengan patroli dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Berserta juga kami dibantu dari anggota patroli POSEC Tanjung Duren. Nah, di situ kami berhasil mengamankan sekitar 22 anak remaja, anak tanggung. Yang itu setelah kami tanya, kami interagasi, itu berkisar dari umur 11 tahun hingga umur 9, paling tua, umurnya sekitar 19 tahun. Pak, anak satu ada di sana, Pak, di porta, Pak. Ada ubat. Kalian dari mana semua? Kalian dari mana? Kalian dari mana? Jangan lupa. Wah, ayo semua! Gue kasih lu! Yang nyerang siapa? Yang nyerang siapa? Yang nyerang siapa? Yang mau jadi apa? Kamu sekarang? Tadi pada pembali di Timpukin. Kamu nggak mau jadi apa kamu sekarang? Itu mereka, kami lihat ada juga membawa senjata tajam Tapi mungkin pada saat kami mengamankan, mengejar dan mengamankan mereka, mereka sempat membuang Yang ada, kumpulin Dompet! Dompet apa? Lepas, lepas Lepas, lepas Duduk, yang udah duduk Oh, gelang lepas Yang pakai gelang lepas, pakai kalung lepas Masukin sini, masukin sini Tidak angin tuh Untuk sementara yang tidak kami dapati barang-barang tajam ya, tapi melihat daripada video Karena waktu itu kesehatan kami pemeriksa, ada salah seorang remaja yang bertugas untuk memvideokan Lurusin, lurusin Tanya apa yang mengamankan pak? Itu yang mengamankan ya? Tanya apa yang mengamankan pak? Lurusin, lurusin Kami mengembangkan 22 orang anak remaja tersebut, setelah itu kami bawa ke Polsek Tanjung Duren untuk diindrogasi atau diamankan, ditanyai apa penyebab daripada mereka melakukan tawuran. Kami himbong kepada masyarakat, khususnya pada orang tua, biar lebih mengawasi anak-anak tersebut, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diindikan seperti tawuran ini. Kami meminta supaya pada saat anak-anak itu keluar rumah, orang tua itu harus lebih mengawasi. Terbalik, 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 terbalik. Tadi kita menemukan pengendara yang melawan arus. Mana surat-suratmu? Tidak ada, Pak. Mana? Bosmu mana? Di rumah, tapi tidak ada surat-suratnya. Apa? Tidak ada surat-suratnya. Motornya tidak ada surat-suratnya? Tidak ada. Tidak ada. Ini berarti motor tidak benar ya? Hah? Ya, saya belinya tidak ada suratnya. Kamu beli di mana? Beli di Bekasi. Kamu berarti penada. Kamu mau ke mana? Ini motor kamu, motor bus kamu. Kamu banyak bohong. Ya udah, motor kamu. Jangan bilang motor bus kamu. Tidak ada, berarti. Ini kalau motor kekas kejahatan gimana? Kasih kejahatan. Misalnya, boleh dari perolong. Tidak tahu, tidak tahu. Kapan kamu beli ini motor? Sudah dari dua bulan. Sudah dua bulan. Sudah dua bulan? Berapa duit? Sudah dua bulan. 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 Enggak akan terserah. La,, bagaimana kamu bisa mesennya kalau tidak ada kontaknya? Sampai OE pu***i. Nah? Sudah OE pu***i. bukan teman dong otik. Bukan. Saya lihat tadi kamu belum teman. Makanya, saya pikir, teman kamu. Kan untuk ngasih makan?" Nggak bisa seharusnya. Kamu hanya cam cam sama di sini? Ya bener dong. ini motor kita cita dulu kuncinya cita dulu itu aku jawaban nyala-nyala ini gimana kamu nyalanya gimana belinya emang saya urusnya aduh kamu wah kamu bener-bener ini kayaknya motor ini ya belinya saya kayak gini terus dia engkau gitu enggak kamu foto-foto ktp sim 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 lah ini sim apa sim cnya enggak ada juga ini foto siapa oh ini gemuk iya dulu ini kalau kakak ada kalau kartu kakak ada paspor ada paspor? iya mana paspor kamu? siapa namanya? namamu siapa? iya setelah itu kita melakukan pengecekan ternyata kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ini ternyata siapa ini? ternyata yang perjalanan tersebut kamu tuh? nama kamu siapa sih? nama saya Suriasi, Pak Tong kalau masuk Malaysia, kan waktu itu kan saya masih di bawah umur rumah tangga tepung, tapi kata tepung orang kalau ini punya kanya, kakak Sarbuang kamu rada? ya, tau ya kalau bisa masuk, kan? ya, masuh ini itu apa yang kamu bikin di mana? lawan saya, bikin di mana? bikin pakai api, lawan saya, lawan saya di pilihan cara bikinnya gimana? nggak tau dia bikinya di mana? daerah mana? lawan saya, bikin dari daerah mana? lawannya daerah mana? dia bilang, kamu kamu gak sakit pilih ini oh nawarin dia yang nawarin tapi gak bayar sih, cuma iseng-iseng aja dia kamu tau gak, kamu copy ini data negara loh dokumen negara ini, bukan sembarangan mulai begini kamu scanning aja gak boleh kalau menambah persetujuan kamu duplikat dokumen negara ini dan SIM ternyata yang bersangkutan menunjukkan SIM palsu dan ikut ke kantor dulu aja iya orang ini kita amankan ya kita amankan ke Polres untuk ditindaklanjutin oleh Reslim bisa dibawa gak? Bersambung 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 Bersambung